Oke lanjut lagi teman-teman di Norlen Jadi sebelumnya kita udah berhasil nyelamatin istrinya ya Istrinya si Vitomil Sama sekarang kita punya satu lord yang gua hire namanya Zorah Jadi sekarang total ada tiga guys Nah kemungkinan ya Sekarang kayaknya kita bakal fokus dulu ngurusin urusan dalam negeri guys Terutama research Aku pengen selesaiin research-research yang penting Masih banyak yang belum kita pelajari nih Kayak beer, workshop, dan temple nih Ini kayaknya penting ya Jadi kayaknya nanti fokusnya itu Dan thank you ya bagi kalian yang sudah kasih saran, tips Banyak banget yang kalian berikan Kayaknya bakal gua coba pake nih Yang gua notice itu pertama gini guys Kemarin kita itu nyuruh edukasinya itu ke lord ini ya Dua ini nih Ternyata bisa menggunakan bisop loh Baru tau guys educate Nah tapi kita harus tingkatkan relasinya dulu Kita tingkatkan relasinya dulu Tinggal dipilih lordnya ya Tapi harusnya raja ya katanya tadi ya Tuh Aku suruh raja kita untuk Berinteraksi dengan si bishop temen-temen Sama ini nih Nanti kayak gini Kita harus perhatikan mood-mood dari masing-masing lord guys Nih moodnya kecil banget Ternyata minus 14 nya dari sini Dia perlu cincin Jadi kayaknya bakal gua kasih cincin ya Nih Sangat intuitif ya Jadi king Kita kasih reward Reward ini ternyata menggunakan cincin Tinggal ditunggu Tinggal kita tunggu guys Tuh tuh dia mau kasih cincin ya Langsung ningkat drastis moodnya Liat guys Intinya ya Desire-desire ini yang harus kita fulfill Kita penuhin guys Untuk si Vito Mill nanti Eh jangan liat guys Jangan liat guys Jangan liat ya Untuk si Vito Mill Nanti dia mau belajar nih Belajar ini ya Belajar knowledge Udah bener sih Kita udah setting ya Terus satu lagi Aku udah bisa trading Temen-temen Dengan star stream Trading apa Sebenernya bisa diliat disini ya Tuh Kita bisa trading moonshine guys Kalau mau trading ke tempat lain Sebenernya bisa ya Tapi harus kita Tingkatin semua relasi ya Nah kayak gini-gini nih Dia membeli Gandum Floor Ya walaupun kita belum bisa ya Belum bisa juga Aku belum punya ininya guys Belum punya alatnya Eh baru aja dibilang Belum punya alatnya Udah kelar nih Udah bisa kita guys Bikin mill Nah Kita bikin mill yuk Ini memerlukan Derie ya Yang mana Derie itu Kita belum ada tanamannya loh Kayaknya di bawah sini Kita khususkan untuk Ya bangunan-bangunan Kayak gini mungkin ya Tanaman Kita panjangin ke kanan Gitu guys Tapi sementara Gue taruh disini ya Karena ini bisa di move Kemarin Ternyata bener Kata kalian Ketika kita mau move Sesuatu guys Itu ada biaya 5 kayu ya Tapi Langsung jadi guys Worth it sih Worth it ya Ketika di move Dia langsung jadi Enak kok Nanti kita bangun ini Terus tambang ya Kata kalian tambang Harus diperbanyak Ini udah gue upgrade sih Tuh udah di upgrade guys Udah ada worker Satu lagi disini nih Tuh udah gue bikinkan juga Kita suruh si Zora aja ya Dia gak ada kerjaan soalnya Nah ini researchnya udah kelar 2 guys Kita akan research 2 lagi Untuk beer Sama Workshop kali ya Herbalist Atau scapul Gak tau nih Yang mana yang penting Kayaknya workshop deh Kita bisa bikin sesuatu nanti Si Zora Boleh deh Intinya gitu temen-temen Kita speed up lagi ya Aku pengen liat Apakah udah bisa Untuk nyuruh si anak kecil ini Diajarin sama bishop Nah Hehehe Udah bisa Jadi yang harus dibajarin apa guys Informasi dari yang gue dapatkan Dari kalian Itu intelijen Paling bagus ya Untuk awal-awal ya Karena kita bisa Ini ya Belajar knowledge Lebih cepet Boleh deh Boleh guys Artinya filosofi ya Tuh Filosofi Minta ajarin sama bishop ya Walaupun bishopnya Cuma dua guys Skill teachingnya Bakalan lambat ya Gak apa-apa sih Gak apa-apa guys Oh iya Millnya Millnya gimana Tolong ini Kok gak ada builder guys Oh iya Kenapa dia lambat Kita belum bikin workshop Jadi mereka itu Ngambil barang-barang guys Jauh Dari ini ya Gak tau dari mana Dari masing-masing lokasi ini kali ya Iya Kita harus bikin workshop Eh sorry ya Berapa storage Warehouse Warehouse Ah tempel udah bisa guys Taruh tempel yuk Satu Untuk mereka Sholat ya Sembayang Dan lain-lain Ini warehouse nih Aku taruh warehouse Disini aja nih Boleh nih Di Dekat sini ya Dekat Brewery Dekat Ruta Baga Dan Mill Suruh Zora aja guys Dia udah dibajar Soalnya pake cincin Berapa kemarin Sepuluh Kalau gak salah Kita suruh ya kerja ya BTW ini ada Konflik between Negbar Kita mau Mengintervensi gak Temen-temen Itu dimana Pencet ini Oh ini nih Kita lihat dulu nih Konflik apa bang Nih silahkan baca ya Intinya Disini Ada dua orang yang bermusuhan ya Kita harus Memilih guys Memihak nih Mau ke Vito Dar Atau Stardale Aku lihat dulu ya Ini Stardale Ya bener sih Ini Stardale ya Yang deket sama kita aja nih Gak apa-apa ya Kita memihak Stardale aja deh Disini ya Disini Terus pilih Nah itu dia Stardale Menggunakan Messenger aja Jadi Lord kita tetap Di dalam kota aja guys Biarkan si Messenger nya aja Ternyata di game ini Nih ini baru muncul nih Farm soil nya deflated guys Jadi setiap kita Beberapa hari sekali Itu perlu dikasih kayu ya Untuk ini nih Untuk kayak semacam pupuk gitu guys Kan arang itu kan Bagus ya untuk tanah ya Jadi mereka bakar kayu Nah ini nih Ini bakar kayu nih Tapi walaupun gak dapinya ya Gak dapinya ya Yah gitulah intinya Nah ini nih Udah kelar nih Warehouse nya kita Perlu assign manager juga Ternyata Oke Terus apalagi temen-temen Yang harus gue lakukan Kita harus cepet ya Jangan sia-siakan waktu Oh iya Rie 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 Filt Udah bisa Aku cek-cek dulu Brewery, meal, udah Service, temple Barusan kita bangun Ya kan Ah ini Setelah ini Training ground ya Kita udah bangun meal Ini kan untuk memproduksi floor Nah ini dia guys Bikinkan sampai 100 Boleh Bikin aja sampai 100 ya Disini juga ya Aku tadi udah setting guys Jadi untuk warga desa nih Gue gaji 6 Wario 8 Harga-harganya kayak gini ya Gue mengikuti saran kalian nih Harga-harga yang disini Mengikuti harga yang Di trader Jadi bisa kalian lihat dari sini Tuh Holy Caravan Menjual ini dengan harga 9 Jadi gue jual 9 Nah karena ini mahal Artinya Ininya juga harus dinaikin guys Jadi mereka bisa makan Sea floor ini Setiap 2 hari Sekali ya Warrior juga Sisa sama 2 hari sekali Sisanya makan Dru tabaga doang Semangat kerjanya bang Guys Tempelnya udah jadi Ternyata ketika gue zoom out Dan zoom in Gak berubah loh Kalau rumah kan Di zoom in gitu ya Temple ini Gak loh Ini perlu manager juga Ternyata guys Apa bedanya Bawah sama atas Temen-temen Oh Kalau yang atas Ijo ini Kita bisa mengubah Orang itu menjadi Fanatik gitu ya Sedangkan Kalau yang merah Yang fanatik Menjadi Normal Temen-temen Gitu Wah kocak Yang mana yang harus kita lakukan Gak paham guys Yaudah itu dulu ya Kita pilih yang ijo Ini udah kelar juga nih Hopefield and beer Sekarang kita bisa bikin beer guys Nah Ini udah lengkap nih Kita gak punya orang sih Sebenarnya guys Ditambah fertilitynya Kecil banget Tuh Masih mending rie ya Daripada si hopefield Yaudah kita Tanam rie dulu Kasih space 2 biji 1 2 Atau ini kita kurangin Workernya nih Kita kurangin nih Workernya jadi 2 guys Jadi kita bisa Mengalihkan Beberapa Worker ya Ini juga nih Eh janganlah Ini penting ya Oh iya Sorry sorry Kita mau bikin training ground kan Jangan lanjut kesini dulu Kita bikin training ground dulu guys Untuk men-training Anak buah kita ini Penting ini Disitu boleh deh Dekat barak ya Bangun ini dulu Baru nanti bisa fokus ke bawah Apalagi bisa kita cek Oh ini Udah kelar ya Sukses Kita mendukung Vitodar Gitu guys Aku sambil Lihat ya Event-event di Dunia ini Nah disini ada Event menarik nih guys Jadi si Si lord yang disini itu Ingin Membebaskan diri guys Dari fasal Fasal itu ini ya Dikontrol oleh Ini nih si Das Valley nih Bilangnya dikontrol Oleh Das Valley Dia mau membebaskan diri Disini kalau kita tolong Kita mendapatkan Plus 10 matriarch Temen-temen Yang ini nih Relationshipnya nih Tolong gak sih Tolong ya Tolong ya Boleh ya Ayo kita tolong yuk Yang relasi-relasi Kayak gitu tuh penting guys On local map Great squad lagi Nah kita punya Dua lord disini Bisa disuruh ngapain Nanti yang ini Gak apa-apa Perang dia guys Komposisinya gini ya 4-3 Oke Silahkan kita kirim Pasukannya Wah disini ada apa guys Ada Propesi Jadi untuk Tanaman rie Yang baru mau kita tanam Itu gak bisa di harpes Temen-temen Selama 5 hari Kocak Cancel gak sih Mending kita ini dulu Mending kita bikin Yang satunya dulu Nah yang aman dulu ya Yang aman dulu Bikin yang aman dulu guys Soalnya ada disaster nih Dia ada event-event Kayak remote gitu ya Event-event random gitu Jangan lupa Ini ya Kita harus Selalu untuk Bikin research Wah ini salah pilih guys Aku guys Sorry-sorry Salah pilih Atau gak apa-apa nih ya Kita coba aja nih Si Zora ya Minimal bangunan Bisa kita bangun loh Terus Peasant house Maybe Tuh Suruh research terus ya Biarkan si bisop yang ngajarin si anaknya Logistik Kita baca guys Jadi sebelum bekerja Semua warga desa itu Akan menuju morning service Di gereja Di kuil Kemudian Setelah jam 9 Mereka baru kerja guys Oh gitu Jadi ketika mereka kesini Tergantung lokasi kerjanya ya Paham-paham Nah Kalau disini kan jauh ya Dari temple kesini ya Jadi pagi hari mereka harus kesini Aduh disini ada ini guys Ada forest bandit Kocak Aku udah ngirim pasukan Nah belum nih Belum jauh nih Eh ini kayaknya harus Ini deh Muter deh Coba ya Uncobal map Ini dia Sand Nah kan muter kan jauh banget ya Hmm Jauh banget guys Atau kesini dulu lah ya Yaudah lah kesini dulu deh Temen-temen Gak jadi Jauh banget ini Muter loh Padahal deket ya Bisa manjat gunung nih Nah Terus guys Ada masalah Jadi kayaknya si bisop sama si Mekta ini Bermusuhan ya Kocak Gimana cara kita ngeliat moodnya nih Oh bener guys Bermusuhan mereka guys Jadi dianjurkan Sama gamenya nih Tingkatkan moodnya ya Coba kita ajak mereka berdua Berbaikan Gimana caranya Gini action Bisop Eh kebalik Harusnya gini Bisop ya Sorry sorry Social Spend time Terus Nih kayak gini ya Semoga Mereka bisa baikan Semoga mereka bisa baikan guys Tuh Gak tau nih Saling pukul ya Tapi Mekta nya dimana nih Mekta nya masih tidur ya Kita tunggu aja deh Lord ku udah dimana Lo gak jadi Gak jadi guys Udah kelar ininya Wah ternyata kita terlambat Gak apa-apa deh Oh iya aku lupa nih Kita trading terus aja ya Nih aku bakal centang otomatik ya Biar kita bakal ya trading terus guys Selagi masih ada moonshine Kita produksinya cukup banyak kok Cukup banyak Gak jadi guys Padahal aku tadi pengen bantu ya Gak jadi Oh iya kita liat nih Training groundnya udah jadi Hampir aja terlewat Vitomil ya Ini perlu Oh perlu combat nih Kalau yang kayak gini Jadi setiap bangunan Beda skill yang diperlukan ya guys Kayak ini manajemen Ya kan Ini untuk combat nih Combat skill Oke oke Menarik menarik Tinggal kita tunggu aja sih ini Ini hal yang tidak terduga guys Kok tiba-tiba Ada dua bocil Udah melahirkan lagi ya berarti Wah Yaudah kita suruh Nah ini Gue pengen coba general training Bisa gak nih Suruh si Zora aja ya Suruh si Zora aja guys Nah ini udah mati lagi guys Liat Udah ada lagi yang meninggal tuh Satu Dua nih Udah dua lord ya Eh dua noble house ya Jadi kita harus cepet nih Meningkatkan pasukan ya Defense Nih training ya Training Bikin dua gak sih Bikin dua gak sih guys Proposy come true Gak apa-apa Kita gak punya Yang namanya Rie Gak punya Rie Biarkan aja Proposy nya terjadi Meta Terus Ini belum jadi ya Oh iya belum jadi guys Tuh baru nyampe nih Pegawai-pegawainya Habis dari morning prayer Temen-temen Disini Kata Game nya tadi guys Si Siapa si Anaknya ini Itu Udah besar Umurnya 12 tahun ya Jadi Bisa disuruh Belajar Temen-temen Kita suruh dia aja ya Nah tuh Tuh bisa tuh Wih Bisa guys Walaupun kecil banget Skill nya ya Ternyata Kita Sekarang Kekurangan Kayu Padahal kita Udah punya Ini loh Punya dua ini ya guys Lumber mill loh Ternyata Lampet juga ya Nah Ini ada lagi nih Kita Coba Intervensi Wih banyak banget Telurnya guys Berapa nih 3x4 12 Support Oh iya Support ini lagi dong Jelas Support itu aja Ya kan Yang paling deker Kita support Oh ternyata ini Ternyata ini gak perlu Bikin banyak guys Wih level up dia ya Gue kira satu ini Untuk Dua orang Ternyata enggak 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 guys Aman-aman Guys kita lanjut Research yang Peasant house nya Udah selesai tuh Jadi sekarang Aku mau mulai Desain rumah-rumah ya Aku udah pindahin Library nya ke sini Tempelnya ke tengah Jadi kayaknya Nanti rumah-rumah peasant Di Housing Aku bakal taruh Di sekitar temple Karena rumah ini Lebih bagus guys Lebih bagusnya Kenapa Mana tadi Nih silahkan baca nih Mereka bisa jadi Loyalist Tapi ukurnya cuma dua ya Cuma untuk Dua orang Ini bisa kita rotate nih Kalau mau nih Tapi gak apa-apa nih Kasih space Tiga Atau empat nih Atau tiga deh Tiga ya Tiga ya Bersebelahan kayak gini Gimana Jadi ke atas Ke bawah ya Pintunya Nanti kita Kayaknya Mesti bikin jalan guys Tapi bikin jalan itu Menggunakan duit ya Kocak juga ini game Bisa abis ini duit nih Kalau gue bikin jalan nih Coba coba Nah kayak gitu guys Liat guys Liat guys Abis duit Bikin jalan kayak gini doang Tuh Perhatikan Nah Ini dua space ya Oh Kalau mau Hemat guys Jadi ngebangunnya tuh Jangan Disini Terus Disini Disini Harusnya dikasih space Kayak gini Oh enggak guys Ngebisa guys Ternyata Dia ada jaraknya ya Ada jaraknya ternyata guys Bisa di refund gak bang Remove road Oh Bisa di refund guys Bisa di refund Apa lagi Ini harusnya dapet tempat nih Bentar ya Dapet tempat ya Bisa di refund Ternyata guys Oke Tapi kayaknya nanti deh Nanti 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 kita bikin jalannya Nanti aja Ini apalagi wealth Oh Ini kekayaan guys Ada tips Jadi ketika pezen-pezen itu nih Bisa makan Bisa minum Bebas ya Minum apapun Dan punya rumah masing-masing Mereka Ya intinya Bakal Mendapatkan Pikiran positif ya Positif nih Menarik Menarik Kita perlu lebih banyak kayu sih guys Hmm Gimana ya Ini 15 30 60 Ini udah 60 nih Aku mau upgrade satu lagi Tapi gak ada orang juga ya Gak usahlah Gak ada orang guys Disini juga Aku masih menunggu ya Musuh-musuhnya Mana yang akan datang Ambil kita training terus Teman-teman Tuh Pagabonnya guys Lihat guys Pagabonnya udah 3 loh Wih ada cutthroat 1 Nah ini bahaya nih Cutthroat ini Nah ini ya Ini ya Mereka Akan menuju ke Tempatnya kita Iron hole ini ya Cara kita untuk Menyergapnya gimana guys Oh Gitu Oke Enak nih Kalau gini Mereka Nyerangnya 6 orang Sisa disini 6 orang Nah nanti kita serang guys Mereka terbagi 2 nih Hihihi Kita sergap yuk Langsung ya Langsung ya Bikin pasukan yuk Bikin pasukan Bawa Bawa semuanya aja Aduh Nah kan suka kayak gitu guys Suka kayak gitu gamenya Masukin disini ya Masukin disini Kita bawa semua aja Ini Mercenary nya masih OTW Untuk sementara kita Gak usah pake Pake Archer ya Gak apa-apa deh Tuh Semuanya pake melee Let's go Kita akan basmi Itu si banditnya Kita sergap Di tengah jalan ya Setelah itu Kita menuju Ke campnya On global map Belum ada ya Belum keluar ya Oke 59% guys Unholy heart Destroyed Another Noble house Udah sampe mana dia Udah sampe sini ya guys Minimal aku targetnya Sebelum dia nyampe Ke tempatnya kita itu Ada ya Dua spot lah ya Nanti Archer Sama melee-melehan guys Kayaknya itu Strategi yang sangat bagus Sudah tiga yang meninggal Temen-temen Ini rumahnya Udah jadi Temen-temen Tapi sekarang Kita kekurangan Barak ya Nih banyak banget nih Zora Kontraknya bakal Expire Temen-temen Waduh Satu-satu yuk Satu-satu yuk Wah gak bisa disitu ya Nah disitu dulu Udah sampe mana Nih Sedikit lagi Bertemu di jalan Temen-temen Kita battle Mana dia Langsung aja ya Karena kita melee guys Baku hantam dimulai Menang lah ini pasti Ada prisoner Ada tiga temen-temen Ini langsung Langsung kesini Atau pulang dulu guys Aman gak ini Ketika kita langsung Ini ya Looting Gak ada looting Lootingnya tiga ini Tiga prisoner Langsung dulu deh Langsung dulu Langsung 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 ya Langsung ya 62% Aman ini Aman guys Ini jadinya Dejavu guys Kita udah pernah Kesini ya Kesini lagi Kenapa Bandit aja banget Langsung aja Karena kita melee ya Mereka cuma punya Dua archer Doang guys Nah Udah tuh Wah Meninggal satu Guys Oh escape Gue kira Meninggal Lumayan guys Lootingan kita Ada tujuh prisoner baru Yang akan kita Suruh kerja Ini kapasitasnya 21 Masih cukup ya Masih cukup Temen-temen BTW disini Ada lagi nih guys Ada Konflik between Nightbird lagi Hmm Kita selesaikan lagi ya Aku akan Men-support Lianci kita Ini kan Starstream kan Nah Kayak gitu aja deh Kirim si Zora ya Kita Kita gak punya messenger Kenapa guys Karena messenger itu Kita perlu kertas Makanya gak bisa Kita prioritaskan disini aja ya Relasinya ini 11 Ini 10 Soalnya mereka Bermusuhan guys Nah ini sama ini Bermusuhan loh Kita bisa nyerang ini nih Ini army nya 7 ya Bener gak sih Nah ini army nya 9 Bener gak sih Hitung-hitungannya gitu guys Kita Ada berapa nih Ada 12 ya Ska-pult Udah selesai Temen-temen BTW si Zoranya Kan mau keluar ya Aku harus Ganti orang Guys Hmm Yaudah Ini Suruh si Anak kecil lagi Intinya Aku akan Coba-coba Semua yang belum Pernah kita coba Service Ada Ska-pult Oh Ini untuk Ngurangi vagabond Temen-temen Nih Mereka kena gantung ya Itu Range nya buat apa tuh Gak paham Taruh disini nih Gak bisa dirotate ya Gak bisa dirotate Tuh Taruh disitu Rumah ini Masih 4 guys Aku Belum bisa bikin ini lagi ya Bikin lebih banyak ini yuk Upgrade aja ya Upgrade yang ini Boleh Satu lagi Ini boleh deh Satu lagi Kita perlu kayu guys Tapi ini udah malam ya Mereka gak ada yang ini Gak ada yang kerja Next day nya Kemungkinan Kita bakal bikin Yang belum Kita taruh tadi guys Hair balis Ini ya Nah Tapi ini mesti disini kan Yang mana Tadi gue ngeliat Tuh ada ini nih Ada serigala guys Kita perlu patrol ya Berarti gini-gini Army Eh bukan itu Sorry Day patrol Berapa orang Tiga atau dua Tiga deh Tiga boleh ya Tiga boleh Radiusnya Cukup sih Dua aja ya Ini Gue taruh satu ya Gue taruh satu Weh Ambisinya tercapai Temen-temen Harusnya didapat Mau positif ya Pastinya Ah betul Coba saya lihat dulu Victory in battle Enemy commander Ah ini nih Successful king Mantap Mantap Mereka udah pulang ya Udah balik Udah nyampe belum Ini udah selesai tadi Udah balik guys Warrior 13 Tuh prisoner kita Ada 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 tujuh guys Kita suruh kerja ya Aku bakal suruh kerja yang disini nih Jadi kita itu bisa ngatur kayak gini Suruh yang kerja disini Prisoner Atau disini Kita coba ya Kita coba nih Prisoner Nah ini udah prisoner nih Udah gue setting prisoner guys Ini juga nih Karena mereka kerjanya Tiga jam lebih lama Tiga Tambah dua Lima Enam Ada satu yang nganggur Satunya dimana ya Ah itu tuh Ada satu tuh Kita assign kemana guys Sini boleh ya Warehouse ya Tuh Funishment Oh ini Harus di Ini Dikasih setting Wih Ada algojonya guys Workernya tiga Dua aja bang ya Eksekusinya Kita bisa pilih Temen-temen Gak ngaruh ya Ini manajemen skillnya Yaudah yang kecil aja Gak ngaruh guys Apalagi guys Yang perlu kita siapin Oh iya ini 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 ya Guardnya sudah standby disini Tiga orang Tolong Jadi ketika kita Melakukan eksekusi Punishment Punishment Yang tidak adil Temen-temen Itu akan Menimbulkan Teror Jadi bisa kita Setting terornya Belum paham guys Nanti aja deh Aku masih Ngurusin Perisosan Nah ini Tinju-tinjuannya Sering banget Mereka tinju-tinjuannya Aduh Ayo Selesain Udah selesai Temen-temen Mekta Gak apa-apa Guys Kita hiring lagi Gimana si Zora Boleh lah ya Mumpung dia masih disini Temen-temen Nanti ini aku ganti Si Zora aja Karena dia ada Skill bagus tadi Kita bisa nge-upgrade Ininya Sampai level 5 Tadi Level 5 Guys Nah udah tuh Udah Udah guys Kita kehabisan cincin Beli yuk Beli lagi cincin Beli cincin Kita habisin duit Kita habisin aja Duitnya guys Tradernya udah datang Soalnya Lama banget Ayo Kita trading Cincin Cuma dapet 8 Buku Persuasion Ini untuk meningkatkan Skill Persuasion Ambil Sama jangan lupa Dijual ya Yang bisa kita jual Yang ini aja nih guys Murah banget Tapi ya harganya Cuma 2 doang loh Ya minimal Gue gak Gak rugi banyak lah ya Kita jual yang Ya Resource nya kita bisa Ambil secara Unlimited Minimal kita gak rugi-rugi Banget guys Segitu dulu bang Thank you Thank you Ini banyak banget Di atas nih ya Helpingnya Berarti ini tinggal Kita tunggu ya guys Tapi gue gak tau nih Apa yang mempengaruhi Biar mereka bisa Menemukan Si vagabond Vagabond Chancellery nya Sudah selesai Cooking meat ya Cooking meat Cooking meat Si Vitomil aja Dia gak ada kerjaan Soalnya Cooking meat Cooking meat Nah ini suruh si Zora Kocak ya Gimana caranya Kita nabatin Lord guys Biar gak nyewa-nyewa Aku belum tau nih Caranya gimana Nih lagi santai nih Weh Ini dia guys Vagabond nya Bener gak sih Ini nih guys Lihat guys Nah lo Padahal disini Udah buat taruh Patrol loh Bang masuk bang Nah gitu bang Tolong ini bang Nah itu dia guys Kayaknya aku harus Tambah satu lagi Guard nya jadi Tiga ya Kocak guys Raja kita Mau di Assassination Oke Aman 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 Masih aman ya Kayaknya setelah ini Kita fokusnya adalah Kesini temen-temen Bikin medical self Oh iya Ada satu bangunan Yang belum gue bikin guys Cancellery yang tadi Tapi kita perlu ini nih Perlu Tuh 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 Apa tuh Gak tau Kita harus bikin workshopnya dulu Nah ini Kocak Bikin workshop Bikinnya Dimana ya Aku gak tau Dia perlu resource apa Jadi sementara kita Kumpulin semua disini Ditengah-tengah sini Guys Ini kan udah kerja nih Tuh Udah mencari ini ya Mencari herbalist Mencari herb Tapi disini kan Ada musuhnya nih Kayaknya Ini perlu dipindah deh Kita pindah ke Sini mungkin guys Terus sekarang gini guys Ternyata Temple itu Ada batasnya Di 50 Jadi kita bikin lagi Satu ya Boleh Gue kira ini Gak terbatas ya Gak mungkin lah ya Gak mungkin guys Dimana si temple service ya Ya kurang kayu Temen-temen Jadi temple satu ini Mungkin disini ya Sementara gue taruh dulu disitu Nanti bisa dipindah-pindahkan Aku pengen liat ini nih Nah ini guard kita nih 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 Liat guys Ayo bang Coba diserang ini Si wolf ini Kenapa gak kamu serang Aku tingkatin radiusnya mungkin Weh Harusnya bisa nih Harusnya dia bakal ketemu sama ini ya Gak mau dia guys Kayaknya ketika ini gak agresif Dia juga gak agresif ya Yaudah Aku kurangin deh Kurangin lagi Gitu aja bang Jangan jauh-jauh Guys kita lanjut ya Ini udah jadi nih Untuk produksi senjata Temen-temen Jadi bermacam-macam guys Ada yang perlu Iron ya Ini kayu sama Tools Bikin tools ini dari mana guys Baca dulu Ini apa nih Aku gak bisa keliatan Ini bentuk apa nih Iya Kayaknya itu coal guys Wah kita belum Ah betul Coal Ini yang perlu kita Bikin Ternyata sekarang kayu nih Kita perlu banyak banget kayu Temen-temen Oke gak apa-apa Nanti bakal gue coba siapin ya Tapi yang jelas Sampai sini dulu temen-temen Game pun di Norland Kali ini kita Gak terlalu banyak ya Urusan perang temen-temen Kita fokus dulu Ke dalam negeri ya Di next episode Gimana kalau kita gini guys Gue pengen nyerang ini sih Moon Lake nih Kita coba serang Moon Lake ya Atau yang ini nih Yang arminya sedikit guys Nih arminya cuma 7 Gue pengen coba sih Gitu ya Kita lanjut lagi di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu